selamat menikmati 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 Maka dia hitung berapa uang yang dia miliki, baik yang ada di berangkas besinya, baik yang ada di ATM-nya, atau baik yang ada di tanggungan orang, diutang sama orang. Kalau dia punya gaji tiap bulan 20 juta, tepat bulan Ramadan, dia lihat ternyata uang dia habis untuk beli mobil yang dia kendarai, untuk bangun rumah. Yang tersisa hanya 10 juta, maka tidak ada zakatnya. Kita bicara zakat yang wajib, yang termasuk rukun Islam, yang Rasulullah SAW mengatakan, bunyial Islamu ala khams, agama Islam ini bangun di atas lima fondasi, atau lima pilar. Yang ketiga adalah itaiz zakat, membayar zakat, dia tidak wajib. Artinya ketika seorang ingin bersedekah, tiap bulan tafambol. Bahkan ada orang kaya raya yang tidak wajib zakat. Dikanakan dia selalu menginfakkan uang tersebut. Di akhir tahun dia hitung duitnya hanya 20 juta. Maka berkaitan dengan zakat, tolong diperhatikan. Sampai nisopnya dan berputar satu tahunnya. Ustaz boleh gak kalau kita keluarkan tiap bulan? Dengan niat zakat. Nanti di akhir tahun kita hitung berapa yang sudah kita keluarkan dan berapa kewajiban kita. Ada masalah kalau memang diniatkan itu untuk bayar zakat. Dan jamaah, jangan meremehkan zakat. Allah berfirman di surat Tawbah ayat 103. Kata Allah, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan. Dan menyucikan mereka. Wallah kita butuh menyucikan diri kita. Harta kita perlu dibersihkan dan disucikan. Tapi jiwa kita lebih perlu untuk disucikan. Adanya kesenjangan sosial diantara masyarakat. Munculnya banyak tindakan kriminal. Kemudian munculnya rumah-rumah elit yang mereka terpisah dari rumah orang-orang miskin. Dibangun pagar yang tinggi. Karena mereka takut orang-orang miskin akan mencuri harta mereka. Atau akan mengganggu keamanan dan kenyamanan mereka. Zakatnya dibayar. Berikan kepada mereka. Maka ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau bicara tentang sodakoh. Sodakoh yang sunnah. Lafabdol. Bebas kita mau sodakoh tiap bulan. Tapi kalau bicara kewajiban. Bagaimana seorang yang gajinya 2 juta. 3 juta. Kalau ditabung 3 juta tersebut. Selama 1 tahun. Dia gak makan dari gajinya. Berarti 36 juta. Belum sampai ini sobnya. Kemudian diwajibkan bayar zakat. Maka hendaklah kita. Ya belajar lagi. Mungkin yang sebagian selama ini faham. Ada zakat profesi. Silahkan dikaji lagi. Dipelajari lagi. Beda dengan zakat fitrah. InsyaAllah kita akan bicara tentang zakat fitrah. Barakalawakum. Sari kata.